oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan logistik id bagaimana kabar sobat-sobat semuanya baik-baik saja ya kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang cara mengatasi laptop lemot atau mempercepat startup booting ketika laptop baru saja dihidupkan itu kan suka lama ya nah untuk cara yang pertama teman-teman silahkan buka tax manager ya disini buka performanya disini kan ada cpu ada penggunaan ram ya bisa dilihat nah untuk selanjutnya teman-teman di kotak pencarian ini ya ketika kita sudah mengecek performanya silahkan ketik sistem konfiguration sistem konfiguration nah ketika kelihatan silahkan buka saja sistem konfiguration ya maka akan tampil seperti ini teman-teman silahkan klik menu startup dan disable all ya lalu klik Flee kita scroll lagi ke bawah nah jika ada program yang masih ter-checklist ini menandakan ada virus kalau misalkan kita non-aktifkan dia enggak mau di non-aktifkan teman-teman dia enggak mau ya kita non-aktifkan dengan menghilangkan checklist disable all close off-click enggak mau dia terus aktif gitu jadi caranya itu harus di scan virus nah untuk selanjutnya teman-teman klik menu service disini di menu service ini jangan lupa untuk checklist hide all microsoft service ya di hide dulu silahkan disable all selanjutnya pilih Flee juga ya nah selanjutnya teman-teman ke menu boot dan pilih expense option nah checklist numbernya dan pilih angka yang paling besar kalau ada 4 pilih 4 ya oke eh maaf ke advance setting lagi ya kita checklist RAM nya dan hilangkan lagi checklist RAM nya dan klik OK restarnya nanti selanjutnya kita kita pergi ke eh pergi ke pasar eh ke pasar pergi ke searching ya klik temp lalu ini itu sampah semuanya teman-teman di folder template ini silahkan teman-teman ctrl a untuk block semua ini tekan ctrl di keyboard dan plus a terus klik kanan lalu delete ya ini itu sampah dan bukan data teman-teman silahkan dihapus saja klik checklist dan skip ya nah kalau udah hapus sampah teman-teman buka eh hapus juga file di recall bin nya selanjutnya apa mas selanjutnya kita mengatur setting pada file explorer ya nah tunggu dulu ini penghapusan sampah nah udah kita ke file explorer teman-teman buka file explorernya nah klik dis pc atau my computer ya klik kanan pilih properties ya di h-band setting di h-band system setting ini silahkan buka teman-teman pilih setting di advanced ya pilih setting dan pilih adjust for best performance C ya pilih ini maka tampilannya akan berubah teman-teman akan smooth ini apa agar si windows itu enggak berat windows itu jadi ringan gitu penggunaan ram jadi sangat kecil maka tampilannya jadi smooth nah ya seperti itu nah selanjutnya teman-teman buka lagi eh apa buka control panel ya buka control panel dan kita buka sistem dan security selanjutnya teman-teman matikan windows update ya kita pilih never pilih never hilangkan checklistnya dan klik ok maka windows update nya tidak aktif lagi ya nah maka setelah ini silakan teman-teman restart laptopnya dan bandingkan kecepatan startup dan kecepatan kinerja laptopnya oke teman-teman cara ini aman silakan dicoba semoga bisa membantu terima kasih sudah hadir dan menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati